makanya supaya diingat gimana supaya dipilih oleh konsumen jangan menjadi lebih baik jadilah berbeda caranya jadi berbeda gimana Hai Dodi minta saran bagaimana mengelola posisioning sebuah klinik yang banyak juga kompetitornya ngelola posisioning sebuah klinik yang banyak juga kompetitornya prinsipnya sama siapapun kompetitornya intinya adalah cari celahnya gimana carinya cara mencari celah itu satu posisioning itu prinsipnya ya prinsip posisioning itu adalah menit mending menjadi berbeda daripada menjadi lebih baik ingat ya mending jadi berbeda daripada jadi lebih baik itu saya mengambil dari kata-kata Jackie Trotto apa yang dimaksud lebih lebih prioritas menjadi berbeda daripada jadi lebih baik contohnya misalnya gini misalnya ada deterjen deterjen itu mengatakan posisioning adalah saya putih hidupan saya putih dia terjadi ini memutihkan nah maka kalau yang disebut dengan menjadi lebih baik adalah Anda mengatakan putih saya dua kali lipat daripada brand nah itu disebut dengan lebih baik nah cek trot mengatakan jangan menjadi lebih baik ya jangan menjadi lebih baik Kenapa karena kalau menjadi lebih baik itu selalu di nomor dua susah menjadi yang nomor satu bukan nggak bisa ya bukan nggak bisa bisa tapi susah ya bukan nggak bisa loh ya susah nah selalu nomor dua contohnya apa ya misalnya kalau Anda ditanya siapa nomor orang misalnya pertama kali ke bulan Anda tahu jawabannya tapi kalau tidak siapa nomor dua kagak tahu misalnya lagi tanya siapa pendaki Gunung Efres pertama Anda tahu jawabannya mungkin tapi kalau ditanya siapa yang nomor dua Anda kagak tahu juga gitu sehingga kenapa karena memori pikiran kita sangat menyukai hal-hal yang superior yang menjadi nomor satu makanya supaya diingat gimana supaya dipilih oleh konsumen jangan menjadi lebih baik jadilah berbeda cara jadi berbeda gimana contoh yang dilakukan oleh total almera atau almera total itu bagus sekali membuat deterjen khusus untuk kami spesialis untuk gamis ya dan itu menurut saya cukup cukup bagus cukup bisa digunakan referensi itulah cara menggunakan ilmu positioning bukan menjadi lebih baik tapi jadi berbeda ya itu yang disebut dengan positioning contohnya untuk UKM gimana live saya kemarin udah jelas banget dan kalau teman-teman pasti pengen belajar tentang positioning teman-teman sudah saya siapkan sampel sampelnya di IG TV saya ya tentang positioning boleh cari di IG bagian highlight yang positioning itu udah saya kumpulin jadi satu disitu teman-teman baca sendiri habiskan gitu ya Insya Allah paham tentang yang namanya positioning terima kasih telah menonton